sudah selesai kita lihat buat review-reviewan update-update teman-teman yang pertama login loginnya ini kita dapat yang random ya Legendary Summon 3 Hero satu biji tapi random yang ketiga maksudnya ada bayi jauh hero terbaru dan ini satu lagi selection sama kayak seperti biasa Oke dan kita lihat buat next berikutnya ini ada relay event relay relay ini jangan lupa nih free ini temen Oke berikutnya lagi kita lihat buat login-login teman-teman ini login-login yang disini cuma satunya doang ya enggak ada lagi ya Oke terus habis itu nih gua klik-klik bentar uh belum ada ini aja bentar nih ada perubahan-perubahan apalagi Oke login ada hadiah stage ya ada hadiah state terus habis itu apa nih pada begini ada notice Oh kupon uh ada kupon aja Oh ini kalau lu yang pada enggak dapet kupon kemarin yang seven-night-2 nah ini kodenya di bagian setting sini temen-temen nih notice nih nah ini ada di bagian sini buat yang agak yang kemarin ada bak bak atau error gitu ya buka dan begitu pas kita masuk setting u audionya udah lumayan enak ya Oke nice kita berikutnya kita review buat book war harusnya sih terudah kebuka karena ini dia cek in dulu jangan lupa di support jangan lupa minta tolong minta tolong terus battlefield nice ini ya boss battle terus ambil warna gutorni not par city pen ah syaratnya apa nih kok gua beta LBL guild member Oh cuma 28 ya Oke masih beta nih kebukanya kapan gue tuh harus hold on 20 jam ya teman-teman ya atau nanti ntar bakalan kebukanya nih 20 jam 38 menit 27 detik yes 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 bener-bener dan untuk leaderboard masih belum kelihatan nanti ntar bakal kelihatan nih teman-teman leaderboard atau siapa-siapa buset rewardnya yang satu Rp20.000 sebentar kalau yang di guild rate Rangnya berapa nih kalau yang di Nima Wang Nima Wang nah ini dia rewardnya dapetnya buset 200.000 banyak banget 200.000 ini 30.000 top satunya top-top berapanya Oke dan banyak banget ya dan ini kita dapetnya enggak gede-gede banget ini Rang satu rewardnya Rp20.000 kalau di Rang 80% atau 20% nanti kita dapetnya 2500-an sekali berantem ini ya ya sekali berantem ini ya ya sekali berantem bukan yang persisnya karena di update maintenance itu enggak ada persisnya kalau di SK2 tuh persisnya teman-teman terus habis itu kita bisa dapet Medal of Honor dimana Medal of Honor ini harus nanti masuk ke bagian emblem nah ini dia ya ini dia ya Nah kalau misalkan kita dari battlefield nanti lu dapet menang hadiah dapat hadiah lu ranking berapapun lah ya entah dari server atau per arusnya sih ini cross server semuanya sampai Korea Cina itu masuk semuanya di Eropa semua pasti masuk Thailand ya teman-teman lu bakal peringkat berapa kalau dari guild rate gua masuknya adalah peringkat 400-an berarti kalau disini ya sekitaran paling enggak jauh-jauh juga 400-an karena itu dari combat power kan dari power guild kita kalau gua peringkat 400-an berarti harusnya masuk top 40 persen enggak sih atau ya top 30 40 ya ke atau lebih gede lagi ya pokoknya kalau andaikan segitu gua nggak tahu hitungannya kayak gimana persen-persen ini seriusan nggak tahu gua misalnya gua dapat Oh nggak jauh ya men ya tapi yang ring 123 nya gede sih ini 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 kacau sih 100.000 90 80.000 Nah kalau buat yang kita-kita buat yang kecil-kecil palingan 40.000-an teman-teman tuh nggak beda jauh ya top 10% top-dia dari top 10% sampai top 80% sampai top 100% itu tuh ya 35.000 sampai 50.000 selisihnya 15.000 nggak begitu jauh Nah terus habis itu buat naikin emblem nah ini dia nih ada start attack defense sama HP ini sekali pencet harganya adalah 5000 ini ya sementara kita tuh dapatnya 45.000 mennya dapat keterangannya dan ini nanti buat konten ini gua bakalan bahas lebih jauh lagi dan ini bisa lihat ini critical hit damage Oke ketika critical hit rate juga Oke ada critical hit rate juga teman-teman ya ini stat yang kalau bisa kita kejar sih jadi buat optional karakter lu lu bisa implant full critical damage kalau disininya mainin critical hit rate soalnya ini overall statusnya teman-teman ya overall status dan tapi jujur gua masih belum paham buat ini jadi kita reviewnya nanti aja berikutnya lagi kita lihat buat banner-banner hero dan disini ada Necha ada Zahara bannernya saya juga masih berlanjut sampai dua minggu ke depan ada bannernya lain juga dan yang berikutnya lagi ini ada Amelia ya dimana Amelia ini salah satu hero yang menurut gua OP buat ngelawan AOE monster atau ke PVP juga dapat karena dia punya ini teman-teman apa namanya buff nullify atau shield ya apa namanya namanya fail 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 yes fail gitu selama sebanyak 10 gebukan yang itu setara kayak hero-hero tanker pada zaman dulu ya kalau buat sekarang hero-hero kayak salah sih gua rasa lebih bagus daripada Noah ya sebelas-dua-belas manualah cuman lo akan kerennya lompatkan nah ini dia legendary for Lord karma X for Lord karma kalau buat rekomendasi buat gacha udah pasti kita gachanya gue salah menyerahkan ambil yang karma ini aja teman-teman kalau buat si Amelia ini bagus buat Sultan aja kalau buat F2P mid spender low spender gua rasa bisa skip buat si Amelia low spender atau mid spender itu kan spendnya tuh sekitar satu sampai dua juta per bulan kan ya teman-teman ya jadi kalau buat si Amelia tetap sih kalau buat gacha bandernya ini enggak usah lah mending di skip aja dia tuh kepake season-an teman-teman bisa kepake sekarang-sekarang dan ntar kedepannya lu bakal ada lagi hero-hero baru yang dimana lebih OP dari ini dan ini ntar lu bakalan dapet dari gratisan juga dari red off dari tiket-tiket mungkin lu bakal bisa dapet dari sini juga ditambah lagi nanti kita ada tower teman-teman ya oke dan buat banner ini ya nih sama juga enggak usah digacha nah kalau buat yang ini antara tiket ini lu mau ambil Zahara atau si Neca ini tuh ada dua opsional kan dua-duanya adalah hero terbaik nih teman-teman tapi di konten-konten yang masing-masing kalau buat Zahara itu lebih ke PVA konten buat ke dungeon buat ke arena sih kurang ya buat ke pusteet dia juga oke bagus dan buat si Neca ini fokus banget buat ke konten-konten dan dungeon yang lawannya orang antara PVP tower ini masuk nih Neca nih dan gua saat merekomendasikan lu ambil Neca buat player lama kalau buat player baru mungkin kurangan DPS dan ini adalah DPS yang menurut gua worth it buat diambil Zahara ini Zahara buat ngasih burn ya teman-teman ya karena ada banyak orang-orang kombon pakai burn kan dah kalau buat pusteet saran gua ambil Zahara aja nih teman-teman tapi tetep sih buat orang-orang yang udah pada nyampe level 500 sampai 1000 saran gua tetap ambil di Neca karena konten gvg disini udah mulai diseriusin teman-teman jadi lu udah harus ngumpulin hero-hero yang buat arena buat guild war jadi hero-hero yang seperti itu kita wajib buat diseriusin juga nih teman-teman buat yang ini jadi saran gua buat akun-akun yang level 500.000 sampai ke atas ya ambil Neca aja teman-teman meskipun lu masih belum butuh tapi gua yakin banget lu pasti bakalan butuh sih Neca ini nah satu lagi buat Zahara ini bener-bener buat yang player baru banget karena di setiap konten di setiap update-an itu minimal dari developer sendiri dia harus naruh minimal banget ya satu hero PVA dan ini adalah hero PVA nya untuk yang saat ini yang ini skip aja lah ya nah berikutnya lagi adalah si event ini di kolom event ini ada giant spider yang dimana giant spider ini bisa ngasih lethal parlay oke terus habis itu Oh ini ya ada ya pakai burn ya sekarang karena Zahara jadi buat di sini ya kita pakai komboannya bawahnya Zahara boleh yang Rachel jangan sih teman-teman soalnya kalau lu manfaatin burn karena Rachel ada ngasih burn bang ya jangan sih soalnya Rachel ini burn-nya ya kurang-kurang itu cuma lima detik doang teman-teman tuh sedangkan Zahara itu sampai 10 detik yang dimana habis burn-nya kita bisa implant burn lagi teman-teman ntar buat yang ini kita bahas sendiri aja teman-teman ya di konten tersendiri dan buat hadiahnya seperti ini kita bisa ambil tiket nih jangan lupa juga buat dijalankan event-event nya Nah satu lagi ini ada salem challenger pas Oh my God dikasih salim Wah hero arena lo hero arena semua dikasih aja ya Yes 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 ini hero arena hero lompat-lompat tapi tetap sih B5 aja tetap nggak guna di tower ya teman-teman tapi kalau buat di pvp gue nggak tahu apakah ini bagus yang jelas di tower salem sebagai musuh tuh buset ngeri banget ya hero arena lagi hero arena buat atau buat gvg worried lah ya ini si salim ini kalau buat dibeli Oke juga teman-teman enggak 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 salah dan ini kita nggak ada tiket-tiket buat ngetok ketok kayak eventnya si alis tadi kemarin lagi juga teman-teman ya Nah ini heronya Wah ini bagus banget sih tapi kalau saran gua ambillah hero yang harusnya sih semuanya bisa keambil tapi ya nggak tahu kalau kemarin gue juga yang alis nggak keambil semuanya Nah kalau saran gue disini ngambilnya adalah hero yang kalau bisa yang belum lu punya dulu teman-teman buat kodex ya kan dan kalau bisa lagi setelah itu eh ya harusnya tiga-tiga sih tiga-tiga sih tetap diambil ya teman-teman ya kalau yang ini foto gua 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 hampir nggak pernah ambil yang foto ada berapa orang yang fetish sama foto-foto kan jadi setiap ada foto pasti diambil tuh berikutnya lagi yaitu adalah si Rachel sebelah sini teman-teman ini dia ada ini ya ya apa namanya potensial yang berikutnya lagi ini waduh mahal aja aja mahal aja gue pencet aja set Oke nice ya mahal banget gua sengaja ambil fashion karena mikirnya buat arena ya teman-teman ya jadi biarkan aja gua berkreasi sendiri sini kalau buat karakter-karakter B7 semuanya kita ada tambahan dua potensial lagi teman-teman kalau buat yang 6 belum ya ini teman-teman ya ini belum ya tuh kalau udah ke-7 baru ntar kebuka dan satu lagi di sini adalah kostumnya Rachel teman-teman nah ini kostumnya Rachel ada terbaru ini kita bisa dapatkan dari guild shop atau gratisan gua pikir kemarin dari Gacha ya ada salah informasi dari situ gua gua nggak baca emang gua begitu ngeliat Rachel udah langsung semangat aja jadi ternyata kalau buat Rachel ini ntar kita dapatnya dari guild shop kita bisa pergi ke guild terus habis itu ke guild shop di sini nah ini ada baru-baru di teman-teman lu bisa ngambil yang ini bisa ngambil ini kalau yang beri truk ntar soalnya kita ada dungeon tambahan lagi ya ini guild shop lu nggak ada dong Oh ini dia nih si seneng enggak nih enggak ya satu biji doang ya per account satu nggak tahu bakal direset kapan jadi ya ini dipersiapkan aja buat diambil gua kayaknya sih Uabda update Oke ini dia bener ya ini nih kita bisa ambil kalau misalnya lu udah dapet yang begini kayaknya sih gua hero kalau forward lo Oh ini ini udah gue beli ya 25.000 ya karena kemarin gua ngejar buat pustet juga buat ngejar nightmare dapet wukong dan sebenernya kalau buat si costume Rachel ini lo butuh nggak butuh sih lu dapet langsung yang ini tuh bisa dapet status tambahan tapi kalau buat kontek buat progress akun ya tetap yang forward ini karena lu ngambil yang ini bisa dapat tiga karakter forward nih teman-teman juga nih dan ntar tiket yang ekspola tuh ntar bakalan keluar ini ada 20.000 juga nih lumayan sini tetap yang forward lah bisa dapet lima biji anjir legendary bandel tiga nih ya lumayan 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 kalau bisa dapet dua-duanya semuanya sih Wah gacor Oke untuk yang berikutnya lagi kita lihat buat seti teman-teman pustet pustetnya uh ice anjay ice 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 lawannya adalah oke sampai 14.200 Oh sama aja kayak enggak yang ini tapi ini S nya teman-teman ini areanya S dan ini buat esensinya juga ada tambahan buset esennya gua nggak kejar anjir ini aku kejar nggak ini gua cuma kurangnya nih kurang 1 2 3 ini ada tambah lagi empat nih ya empat dan hero nya ya sama hero 3 legendary sama 3 10 biji nah ini kayak gini oke dan satu lagi yaitu adalah at tawar nih teman-teman nah ini ini tower nih bisa dilihat buat hadiahnya adalah lu bisa dapet beginian dadu Oh pet sama tiket lanjut langsung sama ya Oke terus habis ruby nggak dikasih lagi ya ruby nggak dikasih lagi nice nah ini dia Oh iya bener ya amat kan bisa nih coba bentar coba bikin sama gua gua ntar coba buat namatin tower ini di konten-konten aja ya teman-temannya uh adanya gini-gini aja nggak ada ruby nggak ada ruby dan hero legendary nya pun yang satu biji satu biji semua ya enggak yang langsung 10 biji itu atau 100 biji tapi ya batu buat ini lumayan lah Oke paling ntar gua buat gaca karma gua gacanya malam-malam aja temen-temen pas lagi live streaming kita lihat ntar kama karmanya dan konten buat bahas karma ini sendiri gua bakal membahas di konten yang berbeda yaitu besok gua ngabisin ruby di sini palingan 800 ribu doang gua lihat karmanya sampai dapet B berapa harusnya sih gua ngejar ntar B3 paling jauh yaitu adalah 1 juta 200 lantar kalau di mentokin sampai B5 kayaknya nggak mampu deh yang jelas gue tetep butuh buat pustet juga tambah 400 ribu kan masih jauh kan nah satu lagi teman-teman jangan lupa eh habis benernya karma ini palingan ya kan habisnya nih kan tanggal 2 Mei ya teman-teman ya tanggal 18 baru update 25 baru satu minggu itu banner keluar banner baru nanti ada banner kolaborasi temen-temen ntar gua bakalan bahas juga di baru apa hari berapa depan lah nah terus di tanggal 2 nanti itu tuh baru keluar hero banner baru lagi yang ada di sini dan di tanggal nomor 9 nya harusnya riran Theo kalau nggak Theo nya itu udah riran di tanggal 2 teman-teman jadi hati-hati aja buat all out karma yang jelas karma ini hero yang penting banget buat gvg tapi buat keberlangsungan pustet lu biar lebih lancar lu tetap butuh Theo teman-teman prioritas utama tetap Theo nomor 2 adalah karma jadi Theo kalau bisa lu maksimalin sampai 2 juta piti dan buat si karma ini maksimalin di 800 ribu aja atau paling mentok di 1 juta rada 1 juta 200 gua nggak menyerangkan buat ambil yang 2 juta sih teman-teman ambilnya paling mentok 1 juta 200 aja udah paling mentok kalau gua pribadi ntar aduh gua agar ragu juga sih sebenarnya dapatnya nih gua 800 ribu ya dan ini kayaknya jadi tipis ya 200 400 600 kayak gini doang ya 800 dapet B1 paling pahit deh pahit banget ini kalau bener dapatnya kayak gini Oke ya ini kalau buat shopnya kemarinan ada ini ya apa ada Ruby 100 ribu kita bisa pencet di sini tapi enggak ada nih aja nggak dikasih kita di sini nah nggak dikasih negara semua paketan-paketan berbayar nice dan ini ada fotonya Karma Oke dan sebelah sini juga enggak ada salah sekali Oke teman-teman sampai sudah buat kontennya kalau misalnya ada yang masih kurang dari pembahasan gue saat ini tambahin aja di komentar di bawah thank you sekali udah nonton videonya thank you udah kasih like juga sampai jumpa lagi next konten Seven Night Idol berikutnya bye bye